selamat menikmati Hai guys masih dengan kita tentunya dengan info dan kabar terbaru dari Ata dan Aurel di hari ini ya pasangan yang sebentar lagi akan melepas masalah yang tersebut benarkah karena mama dan papa dari Ata melakukan operasi akankah yang namanya pernikahan Aurel dan Ata diundur? ya kita simak kelanjutan dan ceritanya bagaimana persiapan mereka berdua dan sejauh mana karena ternyata kita sudah pada menunggu bahwa kemarin juga sempat dikabarkan tentang kebersamaan persiapan pernikahan Aurel dan Ata tersebut ya kita tahu bahwa undangan dalam langkah lamaran sudah disiapkan jauh-jauh hari oleh pihak Ata dan Aurel hingga undangannya pun beredar Aurel Hermansa putri tercinta dari Bapak Anang Hermansa dan Ibu Asanti anak dari Ibu Kris Dayanti dengan Muhammad Ata Mimi Hatta Halilintar Ata, Putra dari Bapak Halilintar Ano, Foyal, Asmit dan Ibu Legogeni Gini Faro wow ternyata hal tersebut akan langsung tayang di RCTI Ikatan Ginta Ata dan Aurel spesial lamaran pada Sabtu besok ges tanggal 13 Maret jam 12 lewat 30 waktu Indonesia bergabat live dan di silat akan tayang pada Sabtu juga ya pada jam 9 kemudian di barista pada jam 10 lewat 30 13 Maret tentu hal ini kita tunggu namun kabar yang menjadikan tentang papa dan Atta dari Atta dan mama Atta juga ya yang tak mengenakan kabarnya yakni operasi tentunya ini sedikit juga membuat resah pikiran pasangan Atta dan Aurel yang mana Atta sendiri meminta doa beri demi kelancaran proses operasi dari papa dan mamanya tersebut kemudian di feednya beberapa waktu lalu Atta juga sempat meminta dan mohon doa dan mendoakan kedua orang tuanya mama dan papanya yang masih ada di Malaysia dalam kondisi Malaysia sendiri lagi lobdon tentunya dia selalu memanjatkan doa yang terbaik untuk papa dan mamanya tersebut cepat sembuh mom dad semoga lancar operasi besarnya semoga Allah mengangkat penyakitnya dan bisa kembali ke tanah air miss you mom dad banyak yang bertanya-tanya tentang kedua orang tuaku mohon biarkan orang takut tenang dan nyaman berlapat sampai sembuh disana mohon doanya kemudian juga rosa menyampaikan semoga segera disembuhkan kembali amin ya Allah beranamin ya Allah semoga segera pulih dan sehat selalu kata calon besarnya calon ayah ibu mertua dari Atta Halilintar tentu walaupun kedua orang tua Atta dalam proses pengulihan dan pos pengangkatan dari yang namanya operasinya tentu kita berharap dan tentunya Hatta sendiri sudah merencanakan prosesi lamaran sampai akad nikahnya tersebut ya karena tentunya skedulnya sudah banyak beredar rangkaian pernikahan Atta Aurel yang mana langsung live di Silet pada tanggal 13 Maret tepatnya jam 9 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian Barat live barista pada tanggal 13 Maret juga pada jam 11 kemudian live prosesi lamaran pada tanggal yang sama tanggal 13 Maret yakni jam 13 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat live Silet yakni pada tanggal 19 Maret tepatnya jam 9 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat live prosesi siramat tanggal 19 Maret jam 15 lewat 30 lewat 30 Maret live di barista pada tanggal 20 Maret tepatnya jam 11 00 waktu Indonesia bagian Barat live prosesi pengajian tanggal 20 pada jam 15 live Silet 13 April jam 9 live barista pada 3 April jam 11 live akad Aurel pada tanggal 3 April jam 15 Godspot pada 4 April jam 6 lewat 15 menit barista 4 April jam 11 lewat 30 menit yes tentunya ya kita doakan saja semoga keluarga ATA yang masih ada di Malaysia cepat dipulihkan seperti sedia kala Tentu hal itu karena kita juga menginginkan yang namanya prosesi menuju akad nikah atau lain berjalan lancar. Oke dari itu doa kita sekalian dan jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Tunggulah kabar dan info selanjutnya.